Lagi dimana? Lagi di restoran Indonesia Di Meguro Di Meguro? Iya, di depan apa? Kudutan besar ya? Iya Dari banyak orang Indonesia Bener dong? Lagi makan siang lagi ya tuh? Iya tuh Enggak juga tuh, habis tuh Di tadi mungkin ini Apa? Staff dari KBRI Tokyo habis makan Gimana kamu? Kisah si Brini? Iya Setelah scan lama ya? Iya Kamu pesan apa? Aku pesan itu apa ya? Ayam goreng dan lapang komplit Oh, sama lapang ya? Iya Jadi kambing kamu? Terus apa lagi? Sate Sate kambing Makan kambing kamu? Dan Tahu isi Tahu isi Iya Itu pertama kali buat aku ya Oh kamu gak pernah makan tahu isi? Iya Cuma tahu goreng aja Guys Kirain Ini orang Indonesia doang Ternyata banyak juga orang Jepangnya Iya Yang datang kesini ya Apa mereka Ada urusannya sama KBRI? Iya Bikin visa gitu Mungkin Mungkin ada Yang bisnis di Indonesia gitu ya Soalnya banyak banget dong Orang Jepang juga di belakang tuh Cewek dua orang Jepang Cuma dua? Ini juga orang Jepang kan? Yang belakang cowok ini Iya Sudah banyak Sudah pernah katanya Maunya sati kambing Maunya sati kambing Dengar gak? Maunya sati kambing katanya Sudah pernah Iya Ini ibunya Orang apa? Orang apa? Orang Palembang Baik banget Tuh kan Sekarang Friendly banget ya Friendly banget kan? Iya Oh iya Apaan nih? Sudah datang dong Ini sup ya? Iya Ini SD Sama sirup Sama sirup Sama sirup juga Di sini Enggak ada gula Iya Aitrozaima Kalau itu apa? Ini Oshibori Ini pari Lumpia Lumpia Sudah banget ya Suasana-sananya Suasana Indonesia banget ya Terus Disitu ada Ada burung Garuda Ada bendera merah putih Ya karena letaknya Di depan KBRi Tokyo Pasti tiap Siang ya Kalau gak malem pasti Banyak orang Indonesia datang sini Ini kayak makan Berang pulang kerja Staff KBRi gitu kan Kesini makan Jadi kalau yang ngerinduin Makanan Indonesia Datang ke sini Datang ke sini Nama tokonya apa? Apa? Cabek Nama tokonya Cabek 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 Lucu ya namanya? Cabek Ada beberapa restoran di Indonesia Eh, restoran Indonesia di Jepang juga kan? Di apa? Takatan Obaba Iya Juga ada kan? Ada beberapa Tapi kita udah nyoba beberapa Kaleong ini kayak gimana Kita gak tau Kita lihat aja rasanya gimana Kayaknya pasti mantep lah Mantep lah Karena banyak orang Indonesia datang ke sini Oh iya Apalagi Staff KBRi kan Pasti ibu-ibu yang jago masak Pasti katanya Garamnya kurang Misinnya kurang Biasanya Di dalam sini udah dimasukin gula kan? Ya gak ada gula loh Tapi ini gak ada gula Iya Iya Karena orang Jepang itu biasanya gak minum es teh manis Biasanya T-nya teh tawar kan? Makanya dipisahin ada sirupnya tuh Mungkin ini sirupnya Kita gak bilang es teh manis ya? Kita gak bilang es teh manis Cuma es teh aja Es teh aja Es teh aja Jadi ya sama sirup Coba masukin aja Ya Mau nambah? Ya gitu Nasinya bisa nambah ya? Bisa nasinya bisa nambah Oh Gratis Rasanya gimana? Rasanya enak lho Es teh manis Indonesia? Iya Tapi beda Tapi beda? Isinya begini lho Oh bihun Iya Bihun dan ayam Soto ayam Soto ayam ya? Jadi bukan sop? Bukan Aku pikir Kirain konsumesu Bukan Gimana rasanya? Enak Menu-menunya ada sate Sate ayam Sapi Kambing Udang Lilit Ada karedok juga Sayuran Gado-gado Tempe goreng Batagor Lengkap disini Kamu ngiler ya? Ngiler Tahu isi Tahu isi Isinya siapa yuk? Kupon Kupon berhadiah Buka yuk Kok nggak ada reaksi? Oh itu Kulitnya Kulit ya? Tahunya ada di dalam Tahu Jadi kulit isi tahu Tahunya isi juga Kenyal-kenyal Iya kenyal-kenyal itu tepung Di dalamnya Itu kan tepung Taka Crispy banget kan? Itu gorengnya harus lama lho Harus banyak Abrak harus ada banyak minyak baru bisa goreng kaya apa kaya gini ya di dalamnya ada tahu ya ada tahu tapi dalam tahu itu isinya apa itu apa wortel wortel sama apa ya Oh iya isinya itu ya itu ada toge bukan bawang ya sawi putih sawi putih sama wortel apa itu paprika tuh gua ada pabrikanya versi Jepang berarti gimana rasanya tahunya tahunya enak ya tahu goreng emang enak kok mantep kali mantep kali ada daun pisangnya ayam gorengnya datang datang ayam gorengnya dah ayam gorengnya hati-hati katanya hati-hati pasti pengen nambah kata Kak Ica kata Kak Ica nih pemiliknya halal full cabe namanya Kak Ica ada sate kambingnya potong-potong ah mau dipotong nggak potong nggak mau tapi itu ada bawang tapi enggak Bapak udah ada tinggal kecap saja ya siap siap saya kasih tempat kita oke Bu Ica itu bener-bener rame banget rame banget ya rame banget ya rame banget di mana-mana di mana-mana ya jadi doain tuh Bu Ica nya semoga bisa buka restoran lagi di Indonesia di Indonesia jangan lupa ini adalah air keramat ya ini enak banget ya air keramat kalau ngaco air tawal ini ya lebih-lebih lagi harus lebih lagi cuci tangan jangan lupa cuci tangan sebelum makan hajar oke hajar itu ayam goreng ayam goreng panas pasti panasan namanya juga digoreng kalau mau di dingin di bekuin enak enak ya oh empuk banget empuk empuk dagingnya empuk dagingnya empuk sambalnya nggak dicoba tuh tuh sambalnya coba curup aja ambil dagingnya ambil dagingnya hati-hati kacu lari pedas oh gitu ya nasinya gimana nasinya nasi bawang ini namanya tanapan tapi di sini pakai tomat gini ya pedas lama-lama ia datang lho guys ketemu saudara dari Guma lagi mau ngurus ya sesuatu lah di KBRI ada namanya Mas Engky Mas Engky Mas Engky dari Guma mengurus paspor keceng gimana udah makan udah gimana rasanya cabe mantep udah berapa lah udah berapa lah 8 bulan di Jepang tapi pertanjang paspor Oh gitu paspornya udah lama katanya buat YouTube YouTube orang Jepang namanya Yoshi kata ya salam kita dari Boku no Nippon kita ketemu saudara baru Boku no Nippon nah ketemu saudara kita nih yang lagi berjuang di Jepang kita doakan semoga tetap sehat selalu ya kerja keras ya masih betul banget percaya nggak sekarang orang Indonesia Mas Engkynya nggak percaya kalau kita itu orang Indonesia 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 Nama saya Edi kata ya salam dari Boku no Nippon aku dari Bekasi sekarang ini youtuber dari Jepang yang suka ngeriku makanan Indonesia mungkin makanan di luar negeri ya channel nama nama saya Yoshi Yoshi namanya ntar kita cari aja di YouTube Yoshi kalau wajahnya mirip kayak gini berarti itu channelnya bener-bener Indonesia banget cabenya nggak lupa caranya gimana ini sambelnya sambel terasi guys mantepnya kalau yang betul ini sambelnya sambel homemade Oh ambil aja tapi ini sambel ini ambil terasinya mantep Oh ya kita lagi rasanya kayak lagi di Indonesia hmm mantep musiknya musik Melayu orangnya ada Kak Ica nya mantep kurang sambel boleh nambah katanya Oh ya kan kamu mau kurang nasi nambah nambah nambah-nambah enak woi lihat nih ini lalapannya sama kayak di Indonesia ada apa kebet ada kol terus ada apa timun tomatnya kayak gini daun ini loh sama beda ya daun ini letas ya letas Indonesia pakai daun kemangi ini dia yang ditunggu-tunggu ini dia ditunggu-tunggu Neneh oh berkasihan ini kalau sati kambing harus pakai sambal ini iya ya kan pasti harus bukan kecap manis dicampur sama cabai dicampur sama bawang merah Oh ini enak banget serius Cabe hijau Cabe hijau Oh kita cobain dulu ya ini pasti enak banget serius Hai coba dulu kalau orang Jepang sih kayaknya bisa kepedesan nih enak banget Oh ya kambingnya bener-bener kambing kambing asli kambingnya kambing jantan Oh iya Hai mbak Harun Hai ada gerobaknya ada gerobaknya gerobak bakso gerobak bakso cendol ya guys itu dia tadi makan di restoran Indonesia iya sama orang Indonesia Indonesia juga dapat teman juga orang Jepang terus tadi ibunya itu bener-bener ramah banget jadi kita merasa dilayanin banget ya emang sih orang Indonesia tuh semuanya ramah-ramah kalau mau percaya coba aja tanya temen-temen lu ya nggak iya teman-teman setuju orang Indonesia itu ramah-ramah kalau setuju like oke dan sebenarnya hari ini tujuan kita itu sebenarnya kita mau ke KBRI Tokyo tapi di tengah jalan kita lapar terus ketemu restoran Indonesia ya udah kita hajar ya ya tunggu apa lagi dan balik lagi sebenarnya kita hari ini mau ngurus surat pengantar nikah dari KBRI Tokyo ya jadi sebentar lagi kita mau nikah ya ya dari video yang sebelumnya itu kita udah minta surat izin dari orang tua dan kita udah nyapin surat-surat dari Indonesia dan surat-surat yang dari Jepang juga itu suratnya semua ngikutin persyaratan dari KBRI Tokyo di website KBRI Tokyo itu ada jelas semuanya surat apa aja gitu dan sekarang kita udah nyampe disini ada bendera ASEAN sama bendera Indonesia kecik 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 ayo kita masuk langsung kita ngurus surat-suratnya yuk lihat belakang sini dari sini kita nggak bisa ngambil video guys jadi sampai ntar lagi yes guys yes kita udah kelar kita udah kelar ngurus surat pengantar nikah dari KBRI Tokyo berikutnya kita harus ngurus surat-surat itu prosesnya di city office atau work office jadi bagian Jepangnya sekarang yang bagian Indonesianya itu udah kelar jadi kita mau lanjutin ngurus yang di Jepang sebenernya Indonesia juga belum kelar sih jadi dari sini kita udah dapet surat pengantarnya kita harus lapor kita melaksanakan pernikahan di Jepang gitu kan ya jadi ngurus prosesnya di Jepang habis di Jepang udah kelar kita udah dapet macam surat-surat keterangan kita udah nikah gitu di Jepang nah surat keterangannya itu kita harus kirim balik lagi ke KBRI nanti ke KBRI itu bakal ngirim ke disdukcapil di Indonesia jadi disdukcapil di Indonesia itu bakal dicatat kalau gue ini udah nikah gitu jadi gue bukan jomblo lagi bener-bener gue bukan jomblo lagi jadi prosesnya itu sebelum gue melaksanakan pernikahan di Jepang gue harus ngurus surat pengantar nikah di KBRI nah terus gue melaksanakan pernikahan di Jepang terus udah dicatat di disdukcapil Jepang gitu kan nah disitu bakal jelas kita dapet surat keterangan udah nikah jadi Syaco udah nikah dia bukan jomblo lagi tapi kalau gue gak ngelapor ke KBRI lagi nanti disdukcapil di Indonesia gue masih jomblo gitu jadi surat keterangan gue udah nikah sama Syaco harus dikirim ke Indonesia lagi gitu iya harus loh harus dikirim ke Indonesia kalau enggak gue jomblo terus ntar di Indonesia gue balik ke Indonesia bisa nikah lagi kan katanya apa? katanya hati-hati katanya orang Indonesia katanya orang Indonesia yang banyak kayak gitu udah nikah gitu di Jepang bukan cuma sama orang Jepang aja sama orang luar negeri mana gitu kan udah nikah gitu tapi dia gak ngelapor di disdukcapil di Indonesia jadi di Indonesia itu dia nikah lagi gitu kawin lagi pejabat pejabat KBRI ya ya katanya staffnya banyak orang Indonesia banyak orang Indonesia kayak gitu gue kaget juga kan di depan orang Jepang jadi malu kan katanya banyak orang Indonesia yang gak setia padahal gue baru bikin video kemarin disini orang Indonesia itu setia-setia jadi harus selesai sampai 100% tapi prosesnya kayak gitu berikutnya coba kita bakal bikin video waktu kita ngurus prosesnya di city office atau world office yang di Jepang kalau pengen tahu lebih lengkap kalau kita udah nikah buka di website kbri tokyo.jp disitu ada persyaratannya gimana cara ngurus surat pengantar nikah di KBRI oke guys itu dia kalau ada pertanyaan komen di bawah kalau pengen tahu lebih detail lagi langsung search di website kbri tokyo.jp kalau masih bingung telepon mereka karena mereka punya ini kan nomor telepon juga ada hotline nya juga ah iya ada satu kalau kita udah nikah kita udah ngurus ini proses yang di Jepang udah kelar terus proses di di capil di Indonesia udah kelar juga kita bakalan dikirimin surat buat pengurusan visa buat pengurusan visa mau dapet apa kalau di Jepang kan ada surat apa visa permanen ya nah kita bakalan dikasih surat keterangan untuk ngurus perubahan visa gitu misal teman haigusa visa haigusa visa visa iya buat dirubah visa nya gitu misalnya sekarang teman teman ada yang masih kuliah itu visa nya visa pelajar ada yang kerja jadi buru misalnya ya itu kalau udah nikah ntar visa nya bisa diganti gitu pakai visa yang lain atau paling kencang itu paling kuat namanya education visa permanen itu kita juga bisa ngajuin nah mungkin itu beda cerita lagi karena ada persyaratan lagi selain dapet surat keterangan kita udah nikah gitu oke itu dia guys sampai sini dulu videonya udah kelamaan thanks for watching and see you guys again soon bye bye subscribe subscribe makasih ya udah nonton vlog ini jangan lupa like subscribe dan komen bye 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 bye